Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di Fakta Sejarah Masih seperti biasa Mimin mau bawain cerita orang lagi nih Kalian dikarya dari Woy Roy Kalian bisa follow akun twitternya Linknya udah Mimin sediain di deskripsi ya Yuk langsung aja ke kisahnya Sebelum penulis bercerita Disini penulis menjadi Pak Kusno Ayahnya Budi Dan belum menikah dengan Bu Siti Pak Kusno masih bersama keluarga besarnya Yang bernama keluarga Bayu Aji Pak Kusno masih berumur 25an lah Oke kita mulai ceritanya Aku yang sedang duduk Di pelataran rumah Dan sedang berbincang hangat dengan adik kandungku Yang bernama Asep Tiba-tiba terdengar seperti ada yang memanggil namaku Kusno Panggil Eyang Bayu Aji Segera aku mengambil suara tersebut Apa Eyang? Aku menjawab Besok kita ke rumah keluarga Batipu Mbak Alam ingin menemuimu Baik Eyang Jawab aku Setelah itu aku menuju ke pelataran rumah kembali Eyang ngomong apa? Kata Asep Besok aku dan Eyang disuruh ke rumah keluarga Batipu Ngapain? Tanya Asep kembali Mau bertemu dengan Mbak Alam Aku gak diajak Kata Asep menimpali Kamu Bisa lihat Mbak Alam emang Asep terdiam sejenak Memang Mbak Alam itu siapa? Tanya Asep Mbak Alam adalah roh leluhur dari keluarga Batipu Oh Ada apa ya kira-kira? Kata Asep Entahlah Asep Pasti ada sesuatu yang penting Asep pun terdiam Setelah itu Kita kembali melanjutkan Perbincangan hangat Keesokan harinya Setelah semagrib Aku dan Eyang menuju rumah keluarga Batipu Sesampainya di rumah keluarga Batipu Kami disambut hangat Oleh seorang kakek tua Berkisar 60 tahun Ya itu Batipu Mari masuk Batipu mempersilahkan kami masuk Aku dan Eyang masuk ke rumah tersebut Kulihat keluarga Batipu sedang duduk di ruang tamu Seperti menunggu kedatangan kami Silahkan duduk Batipu mempersilahkan kami Aku dan Eyang duduk di ruang tamu tersebut Silahkan diminum kopinya Kata salah satu keluarga Batipu Setelah lama Berminjang hangat dengan keluarga Batipu Tiba-tiba Batipu mengajakku Kusno Ayo ikut aku Mbak Alam sudah datang Aku pun segera mengikuti Batipu Sampailah di sebuah ruangan yang ada di rumah ini Di dalam ruangan tersebut sudah ada kakek tua yang duduk di bangku Dan kakinya tak menapak tanah Di bawah bangku tersebut ada sebuah darah ayam Kemenyian dan kembang tuji rupa Mbak Alam menatapku ramah Kusno Mbak Alam Menyebut namaku Iya Mbak Saya Ingat kematian ayamu Ingat-ingat sekali Kau tahu kan siapa yang menyantetnya Aku terdiam sejenak Keluar ganjaan Mbak Mbak Alam tertawa Kita habisi mereka bersama Mau Aku terdiam sejenak Setelah berpikir Ini kesempatanku Pikirku Aku pun menjawab Mau Tapi Kita habisi dulu keluarga-keluarga yang di belakang Anjani Anjani tak akan mati semudah menyantet anak kesil yang tak tahu apa-apa Kata Mbak Alam Aku terdiam Lalu menatap Batipu Paling hanya muntah darah Kamu tidak akan mati Kata Batipu Aku menatap kembali Mbak Alam Mulai dari mana Mbak Keluarga diwangsa Aku terdiam Tak lama Mbak Alam menghilang Mari ke ruang tamu Mari ke ruang tamu kembali Kusno Batipu mengajak aku ke ruang tamu Aku dan Batipu segera menuju kembali Kulihat raut wajah Ayang Bayu Aji curiga Setelah lama kita berbincang hangat Aku dan Ayang memutuskan untuk pamit pulang Dan di perjalanan pulang Ayang bertanya Kamu disuruh membunuh siapa Aku terdiam sejenak Keluarga Anjani Keluarga di belakangnya bagaimana Dihabisi juga Kata aku Ayang seperti sangat marah Kau bunuh Gentala Akanku bunuh kau dengan keluarga Batipu Aku terdiam mendengar pernyataan Ayang Bayu Aji Bagaimanapun dia yang memberitahu kita Bahwa keluarga Anjani mau membunuh ayahmu Kita sudah sekuat tenaga menahan santet itu Tapi tetap ayahmu mati kan Ayang hanya berpesan Kau pun harus berhati-hati dengan keluarga Anjani Aku hanya terdiam Tak lama Kita sudah sampai rumah Aku segera menuju kamar Dan kulihat Sudah Asep yang menungguku Gimana pertemuan dengan Mbak Alam Tanya Asep Aku disuruh membunuh keluarga Anjani Asep pun terdiam Resikonya besar itu Iya aku tahu Tapi Mbak Alam mau membantu Wah bagus itu Biar dendam kita terbalas Kata Asep Tapi Ayang tak memberi izinku Membunuh keluarga Ayang Gentala Loh Kamu kan disuruh bunuh keluarga Anjani Kenapa harus keluarga Ayang Gentala Tapi Mbak Alam menyeru Membunuh keluarga yang berdari Di belakang Anjani terlebih dahulu Karena Kalau tidak begitu Anjani sulit dibunuh Asep terdiam sejenak kembali Yaudah Kamu bilang saja dulu sama keluarga Batipuh Jangan bunuh keluarga Ayang Gentala Aku pun menjawab Asep Nanti ku coba bilang sama keluarga Batipuh Sudah aku mau tidur Aku dan Asep pun terlelap dalam tidur Keesokan harinya Selepas isyak Aku menuju rumah keluarga Batipuh Sesampainya di rumah keluarga Batipuh Aku disambut hangat oleh Batipuh Yang sedang berada di depan rumah Eh Kusno Mari masuk Aku pun segera masuk ke rumah Batipuh Bagaimana Kita mulai sekarang Tapi Ayang Bayu Aji Tidak membolehkan ku Membunuh keluarga Ayang Gentala Batipuh terdiam sejenak Soalnya berpikir Tak apa Tapi tolong bilang sama keluarga Gentala Jangan ikut campur Aku menganggup mengerti Sudah Mari Keluarga ku Keluarga ku Sudah menunggu Aku dan Batipuh Segera menuju ruang tempat Biasa keluarga mereka berkumpul Kulihat keluarga Batipuh Duduk melingkar Di tengah-tengah mereka Terdapat kebau bule Ayam cemani Dan kambing yang sudah mati Kita pakai selet apa Teluh Lawo ireng Ucap keluarga Batipuh Secara bersamaan Aku terdiam dan duduk Bersama keluarga Batipuh Mereka melempar Kembang tujuh rupa Ketengah-tengah mereka Dan Batipuh Membakar kemenyan Suasana hening Mata mereka terpejam Termasuk aku Hanya mulut kami Yang komat kamit Tiba-tiba Suara dentuman Keras terdengar Dari atap rumah Batipuh Membuat salah satu Keluarga Batipuh Muntah darah Dan kesurupan Biadab Keluarga Bayu Aji Dan Batipuh Bekerja sama rupanya Tak lama Salah satu orang Keluarga Batipuh Sadar kembali Aku menatap Batipuh Batipuh Menatapku kembali Dan berkata Satu orang Dari keluarga diwangsa Mati Tiba-tiba muncul Mbah Alam Di tengah-tengah kami Yang sedang duduk Melingkar Leset sekali Ucapnya Sambil melahap Kebobule Ayam cemani Dan kambing Suara tentukan Keras dari atap Langit Terdengar Tiga kali Dan kali ini Aku dan Batipuh Untah darah Tapi tidak Sampai kesurupan Tiba-tiba Salah satu keluarga Batipuh Berteriak Dan mulutnya Mengeluarkan darah Ia menatap Tajam Aku dan Batipuh Kau Main-main dengan Kukusno Batipuh Aku dan Batipuh Saling menatap Seolah mengenal Suara wanita tua tersebut Batipuh Menatap Tajam Kembali Salah satu Keluarganya Kuhabisi kau Dan keluarga Yang di belakangmu Itu Anjani Salah satu Keluarga Batipuh Yang sedang Kerasukan Anjani Menatap Ketengah-tengah kami Oh Ada Mbah Alam Rupanya Semakin bersemangat Aku untuk Membunuh kalian semua Balam Menatap Tajam Kembali Aku datang Kesini Untuk Apa Rupanya Selain membunuh Kau Anjani Balam Kemudian Menatap Aku dan Batipuh Balam Berkata Lanjutkan Tak lama Suasana Ini Anjani Sudah Pergi Mulut kami Komat-komit Kembali Suara Dentuman Keras di atap Langit rumah Lagi-lagi Terdengar Bersama Teriakan Satu Keluarga Batipuh Teriakan Seperti Apa Makin Seru Aja Ceritanya Ikuti Kisah Berikutnya Di bagian Berikutnya Terima kasih Terima kasih.